Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sebagaimana diketahui bahwa tim putri Korea Selatan di acara VINIL 2024 Sudah kandas dan masing-masing pemain Sudah kembali ke Korea Dan terutama sudah kembali bergabung dengan klubnya masing-masing Tidak terkecuali Pio Xiong Ju Sebagaimana dilansir dari baik story Instagram Xiong Ju sendiri Dimana Xiong Ju sudah memperlihatkan Sudah bergabung bersama dengan Red Sparks Dan sedang melihat-lihat kamarnya di MES Dan terlihat sedang menyodorkan sesuatu kepada Xiong Entah itu apa Karena kita ketahui bahwa Para pemain masing-masing klub yang tinggal di Korea Kecuali pemain asing Sudah diharuskan berkumpul bersama dengan klubnya masing-masing Karena sudah ada beberapa yang memulai latihan rutinnya Perjalanan Pio Xiong Ju sendiri Apapun itu kita tentu saja sudah mulai sangat menarik Menantikan perkembangan-perkembangan Para pemain di tiap klub FIDIC 2024 Tidak terkecuali dengan Red Sparks sendiri Sementara itu Megawati saat ini masih terus berjuang di Proliga Dan nantikan terus update-update terbarunya Baik dari Megawati di Jakarta BIN Maupun dari para pemain Red Sparks tentunya Terima kasih telah menonton!